Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Welcome back to my English channel Amsar Sadang Kali ini kita akan melanjutkan Pembahasan kita tentang Google Sites Sudah dua video Video pertama adalah Tata cara membuat Google Website Melalui Google Sites Yang kedua adalah Membuat menu-menu di Google Sites Contohnya menu home Menu perangkat pembelajaran Menu materi, nilai, tugas, dan menu aplikasi Dan masih banyak lainnya Kali ini kita akan membahas Cara mengupload file Ke Google Sites Contohnya adalah Kita akan mengupload file Perangkat mengajar Terlebih dahulu kita masuk di aplikasi Google Kemudian Google Drive Bapak Ibu silahkan di klik tanda plus ini Folder Kita membuat folder Google Sites Ya, create Jadi semua berkas-berkas kita Akan terkumpul di Google Sites Yang berhubungan dengan Perangkat mengajar Klik dua kali Kemudian klik kanan Upload file Ya, Bapak Ibu upload file Proses Silahkan cari filenya di Di komputer kita Atau di laptop kita Perangkat saya Saya simpan di Google Di Drive D Kemudian kita cari filenya DPSMK Plus 11 Kebetulan saya mengajar Bahasa Inggris Jadi contohnya Perangkat Bahasa Inggris Ya guys Ada buku guru Buku kerja Buku kerja 2 Buku siswa Kita upload semua Karena banyak guys Kita cancel dulu Kita buat foldernya Ya upload folder Maksudnya Karena berkasnya Banyak Baru kita cari Tadi Pergilah Perangkat Ya bonus Kita upload Ya Oh, nggak bisa Upload guys Ya Kita ambil lagi Berkasnya Seterusnya Seterusnya Tidak ada folder Di buku guru Buku guru upload Ya Terus ya Bahasa guys Kerja Kerja 1 Buku kerja 2 Dan Buku siswa Sementara Proses Ya guys Jadi perangkat itu Terdiri dari Buku guru Buku kerja 1 Buku kerja 2 Buku siswa Minimal kita memiliki Komponen tersebut Sementara Menunggu Buku siswa Terupload Setelah Semua terupload Kita Ke Situs Yang pernah Kita buat Kita cari Situs Yang pernah Kita buat Di pertemuan Kedua Ya ini ya Guys Bahasa Inggris Kelas 11 Semua jurusan Ini situs Google Sheets Kita buka guys Proses Oke Sudah terbuka Ada menu Ada menu home Kita sudah bahas ya Sekarang kita ke menu Perangkat mengajar Diklik Ya guys Masih kosong Ya masih kosong Kita ke Pages Ya Perangkat mengajar Tiga titik Tiga titik ini Tambahkan Subpage Tadi Bonus Bonus Tambahkan lagi Subpage nya Buku Buku Dan Tambahkan lagi Subpage nya Buku Kerja Satu Dan Tambahkan lagi Subpage nya Buku Kerja Dua Dan Jelas Terakhir Subpage nya Buku Siswa Dan Jadi Perangkat mengajar Ada beberapa Submenu Subpage Bonus Buku guru Buku kerja Satu Buku kerja Dua Buku siswa Kemudian kita klik Bonus Ya Ya Antar mukanya Ya Kita klik Insert Google Drive Klik Google Drive Untuk Mencari File Di dalam Folder Bonus Di Laptop Atau Komputer Kita Protest Ya Guys Yep Tadi Nama File Google Sheets Folder Google Sheets Ini dia Klik Dua Kali Ya Yang Masuk Bonus Itu Adalah Akredit Adalah Kitari Is It Is Is I Is Is I Is I Is Yo I I I I I I I sama regulasi 413 insert drive titelnya akreditasi sekolah titelnya akreditasi sekolah tapi tak bisa ganti temanya yang bisa reguler bisa dilebarkan banyak ya guys ya 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 menu bonus sudah kita ke buku guru ya silahkan klik buku guru enter ya buku guru sudah siap ya guys guys selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati oke buku guru sudah siap kemudian kemudian buku kerja 1 kita ke menu dry google sheet buku kerja 1 kita pilih semua guys and siap and siap selamat menikmati 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 ini buku kerja 1 berisi perangkat pembelajaran dan dilapus ya kita bisa susun ya S22 bisa selamat menikmati ada analisisnya ya guys oke analisis kompetensi KI KD nya silabus RPP dan lain sebagainya alokasi jam lengkap ya di buku kerja 1 kemudian kita ke buku kerja 2 google drive google sheets buku kerja 2 kita blok semua kemudian insert kemudian insert buku kerja 2 buku kerja 2 berisi kalender kode etik guru ikrar guru tata tertib guru kebiasaan guru lokasi waktu jurnal agenda lengkap guys kemudian kemudian buku siswa ke google drive google sheet buku siswa masuk insert ya kalau bapak ibu mau menulis bisa klik collapsible text buku siswa buku siswa bahasa inggris 11 11 11 tengah-tengah 2 10 2 3 2 4 3 2 2 2 2 4 4 5 15 16 16 siapkan jika siswa ingin download buku tersebut ya kalau diklik disini baru kelihatan jadi kali ini kita sudah mempelajari cara mengupload data baik berbentuk PDF dokumen image foto dan lain sebagainya jangan lupa di-publish ya guys karena ada perubahan terlebih dahulu kita preview jika ada orang yang akan membuat atau membuka situs kita previewnya seperti ini mereka akan bisa melihat buku kita seperti ini ya mereka tinggal pilih bonus ini previewnya ya buku kerja oke guys kita sudah preview di siswa bisa mendownload buku guru semua kesiswa ya sudah bisa di download buku kerja satu ya proses ya guys kerja dua kesiswa 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 ya kita kalau sudah preview kembali ya guys kembali ke situsnya iya home iya 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 Ayo kita kembali ke situs kita ya klik dua kali di Google Drive ini keluar saja ya guys ya hai 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 oke oke saya sudah preview bapak ibu silahkan dipublish karena ada perubahan ya dipublish kalau dipublish kalau tidak dipublish perubahan-perubahan terbaru tidak akan bisa dilihat oleh konsumen atau oleh orang-orang yang membutuhkan jasa situs kita klik publish ya guys nah sudah akhirnya bisa sudah dipublish linknya silahkan di share linknya ke ke WA group oke jika habis ser ke agro kita coba klik dia dua kali apakah terbuka situsnya ah situsnya sudah terbuka ini menu home menu utama coba kita ke perangkat tadinya kosong sekarang terisi bonus buku guru buku kerja 1 buku kerja 2 buku siswa kita ke bonus saya pikir cukup dulu untuk pembelajaran google sheets kita yang ketiga ini semoga ada manfaatnya dan diberkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jaga kesehatan selalu jangan lupa subscribe channel kami Amsar Sadang dan hit the bell klik loncengnya agar bapak ibu semua mendapatkan notifikasi terbaru dari kami saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati